Rumah yang nyaman merupakan damban semua orang termasuk bagi seorang Fanny Rose. Ya dan beberapa waktu yang lalu tim Entertainment News berkesempatan untuk mengunjungi kediaman presenter yang satu ini. Good people, belakangan ini banyak sekali jenis rumah yang terlihat indah dengan desain minimalis. Bahkan ada yang lelah menghabiskan biaya lebih untuk mendekorasi setiap ruang agar terlihat lebih menarik. Well, bicara soal rumah pribadi, kali ini tim Entertainment News akan mengajak Anda untuk mengunjungi rumah milik presenter Fanny Rose yang berada di kawasan Jakarta Selatan. Nah, penasaran kan seperti apa isi rumah wanita kelahiran 1973 tersebut? Check this out! Hai good people, saya sekarang berada di dalam rumah saya dan saya akan mengajak Anda untuk melihat-lihat rumah yang ya nggak seberapa inilah, tapi setiap Senin harga naik. Ini adalah ruang bagian belakang, ini daerah yang merupakan favoritnya kita semua ya, favoritnya anak saya, favoritnya suami saya, dan favorit saya kalau lagi nggak panas, yaitu kolam renang. Nah, ini kolam renang ini adalah impian suami saya dari dulu, jadi rumah ini baru direnovasi. Ini cuma segini, compact, ada dapur bersih, ada dapur kotor di sebelah sana, itu ruang foyer-nya, terus ini ruang tamu merangkap ruang keluarga, sama ruang makan, deket lah, nggak jauh-jauh. Terus, itu ada kamar mandi buat tamu juga. Nah, itu uniknya di kamar mandi itu, harus ada mesin cuci. Mau lihat di sini, yuk! Nah, ini kamar mandinya. Ini semua idenya suami saya dan teman arsitek saya itu ya, kalau interiornya suami saya deh. Rumah ini sebetulnya terdiri dari dua lantai, jadi ini lantai bawah dan lantai di atas itu khusus untuk kamar. Ada tiga kamar, kamar saya dan kamar anak-anak saya masing-masing. Cuma, ya karena mencicil ya, renovasinya mencicil, jadi yang di atas itu masih dalam proses renovasi untuk interiornya. Karena interior itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan memang membutuhkan fokus yang juga sama besarnya dengan ketika membangun rumah, supaya jadinya paripurna gitu. Jadi masih agak bisa ditiduri, cuman bentuknya seperti kejatuhan bom atom. Terus ini... Biar kaca itu sebenarnya, biar kesan luas dan memang sengaja dipilih kaca yang membuat efek langsing. Kalau ini lemari ini, ini lemari ini udah dari lama nih. Ini nih yang mendesain suami saya sendiri. Ini nih, dan ini uniknya adalah dia ada lemari tersembunyi. Sini nih ya. Ah, ini. Ini lemari tersembunyi. Tada! Wup! 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 Ah, tuh isinya buku. Ruang yang lumayan favorit karena kita tuh sekeluarga suka nonton TV. Jadi, TV-nya, tempat duduknya, ya cuman adanya di sini sama tempat duduk. Kurang meja aja sih, kita lagi mencari meja. Sebenarnya rencananya di dinding ini nanti mau akan dipasangin foto-foto gitu. Cuman kita lagi mencari framenya yang cocok, yang seperti apa. Jadi, lagi hunting frame. Ya, itulah interior tuh. Ribet. Nggak bisa kita main templok aja. Ntar dimarahin sama suami saya. Soalnya ya, selera saya sama suami saya tuh agak sedikit berbeda. Ini foto-foto yang gak ada lama nih, zaman dulu. Ini foto kita keluarga di Lebaran tahun lalu. Terus ini, ini foto suami saya waktu jadi anggota boy band. Ya. Boy band-nya dulu namanya Hit Hot. Ya, keren kan? Terus ini saya dulu waktu masih menari. Ini anak saya waktu, ini anak saya waktu yang kecil masih bayi. Ya, terus dapur juga gitu. Dapur bersih. Terus saya bilang, tadinya sih nggak ada nih dapur ini. Dapur ini nggak ada. Ini bahkan dulu ya, sebelum rumah ini direnovasi. Itu nggak jadi-jadi dapurnya. Karena saya selalu ngerasa, ah kemahalan, kemahalan gitu. Di sini seru sih, karena saya suka, apa, kalau pagi sarapannya jus gitu. Jadi nge-jusenya di sini ya. Apalagi kalau nggak ada mbak, lebih enak, lebih praktis. Bisa potong-potong buahnya di sini. Warna coklat ini menyesuaikan, karena sebelumnya, sebelum direnovasi, karena udah ada lemari ini yang warnanya coklat. Jadi yang lain itu disesuaikan dengan, supaya satu ton warna dengan lemari yang memang sudah jadi. Ya, memang ini dibikin kebuka supaya sirkulasi udaranya. Terus ada matahari. Dan memang ada, saya sebetulnya lebih suka banyak, apa, rumput lahan terbuka. Kenapa? Sebagai resapan air. Jadi walaupun ini di semen itu rumput di bawahnya itu, yang ada tutupan batu-batunya nih, bahkan di jalan masuk ini kan ada batu-batu itu. Di dalamnya itu dibikin resapan semua. Jadi pada saat hujan, itu bisa buat menahan air. Oke, good people, terima kasih sudah mau mampir di rumah saya. Semoga ini bisa, apa ya, memberi inspirasi lah buat Anda. Barangkali Anda suka rumah yang kecil-kecil kayak rumah saya gini. Mungkin nanti kalau kamar atas sudah selesai, good people bisa mampir-mampir lagi. Oke, bye-bye. Wow, saya jadi gak percaya ungkapan rumahku, istanaku ya. Salah, berarti salah total. Rumahnya istanaku. Iya, pengen aja. Lebih banget rumahnya, comfy banget ya. Iya, dan ada kolam renangnya itu sih yang salah satu rumah idaman saya juga sebenarnya pengen ada kolam renang. Walaupun saya gak bisa renang ya. Apa kok bisa berenang? Tapi bener kan tadi itu rumahnya Fanny Rose kan, bukan properti yang dia jual. Bukan, bukan. Hari Senin harganya naik. Itu dia, untung liputannya hari ini. Coba kalau Senin harganya udah naik. Ada satu lagi poin tadi saya tangkap adalah ketika ada kaca, efek langsing. Itu sangat dibutuhkan untuk perwanita ya. Saya juga. Bener di PDL juga gitu loh. Jadi kalau di rumah seneng gitu ya, keliatannya cantik. Happy terus ya.